bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bro udah satu pekan nih kita gak update lagi videonya dikarenakan alhamdulillah kita ini baru pindah store ya baru pindah rumah jadi kita sudah pindah dari tempat lama dan ke tempat yang baru jadi agak masih agak sibuk nih dalam waktu satu pekan ini untuk bikin video itu belum sempat nah ini alhamdulillah lagi kondisi santai ini kita mau sedikit bikin video dikarenakan kemarin banyak yang nanya om atau bro tolong dong apa namanya apa sertakan wattnya berapa yang ini berapa watt ya yang ini berapa watt ya nah untuk kali ini alhamdulillah saya sendiri bakalan kasih tau nih satu-satu beberapa item ini untuk wattnya kira-kira berapa watt sih gitu dan ini kita yang ada aja ya karena kita ini memang yang ada sisa ini aja untuk yang tipe D2 nya karena yang untuk yang kelasnya sama ini ya untuk perbandingan wattnya kira-kira dari keempat ini dia wattnya selisih berapa watt atau ada yang sama mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil dan disesuaikan juga dengan pencahaya ini seperti apa kalau soal pencahayaannya di jalan kalian bisa lihat video sebelumnya yang udah kita upload ya untuk kali ini kita bakalan pantulin cahayanya di tembok aja insyaallah juga cukup terlihat untuk mana yang lebih terang sesuai gak dengan konsumsi watt yang dia konsumsi ini ya yang pertama ini kita punya eye brake ya yang apa namanya yang kotak gini ya yang jauhnya putih dekatnya putih kalau untuk tipe yang ini ini kita nanti bakalan lihat berapa wattnya dan yang ini bull ice ya nah yang bull ice ini juga kita bakalan cek nih berapa wattnya untuk yang ini dekatnya kuning jauhnya putih jadi kita bakalan cek juga ini untuk wattnya kira-kira berapa watt dan untuk yang ini ini yang dari HG ya yang HG yang ultra laser yang tanpa kipas ini kita bakalan cek juga nanti kira-kira ini berapa watt sesuai atau gak dengan konsumsi konsumsi daya yang dia konsumsi dan hasil cahaya yang dikeluarkan itu sepadan atau gak dan ini ada 9 atau luminos K2 nah jadi ini kita bakalan compare dulu ya untuk wattnya diantara tipe D2 laser yang ini karena kalau kita compare dengan Aegis atau dengan luminos K6 dia sudah jelas wattnya pasti perbandingannya udah jauh lah udah timpang banget nah jadi ini kita mau bahas 4 item ini aja yang ada dan perlu kalian ketahui untuk semua tipe D2 laser itu untuk wattnya mereka gak bakalan selisih jauh kok gak bakalan selisih jauh berkisaran diantara 13 sampai 20 watt tergantung tipe tapi rata-rata itu gak jauh-jauh dari 15 watt ya jadi buat kalian yang masih penasaran berapa wattnya kira-kira nah ini kita bakalan compare aja dengan item yang masih ada ini di kita karena saya memang sisa ini aja jadi ya insya Allah ini bakalan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang kalian sudah pertanyakan dari kemarin kira-kira berapa watt dan setiap video itu sebenarnya saya udah jelaskan sih ya perkiraan wattnya itu 13 sampai 15 15 watt lah rata-rata hampir hampir rata-ratanya di angka-angka segitulah nah dan nanti ini kita bakalan cek ya cek ya ini kita udah ready alatnya untuk wattmeternya ini karena kemarin juga agak ini agak bermasalah nih alatnya jadi ini udah kita pastikan udah oke jadi nanti bakalan kita lihat nih untuk konsumsi wattnya disini ya nah ini belum kita colokin ya jadinya belum kita kasih beban jadi dia masih 0 nanti kita bakalan ketahuan dari sini ya kalau konsumsi dayanya ini berapa watt dan kira-kira dari watt yang yang dikonsumsi dengan satu persatu D2 laser ini apakah dia bakalan sesuai dengan output yang dihasilkan atau enggak nah jadi kita mulai dari i-break dulu ya nanti setelahnya kita coba yang bull-ass setelahnya kita coba yang 9 atau luminous Q2 dan selanjutnya kita bakalan yang terakhir ultralaser HG nah enggak usah lama-lama nih kita bakalan bakalan kasih lihat nih untuk wattnya berapa oke kita stand by dulu untuk kameranya dan dimontrol untuk kalian ya kalau nonton video kita diusahakan jangan di skip karena penjelasan setiap video itu kita jelaskan secara detail ya untuk setiap-setiap produknya itu kita bakalan ulas secara detail baik dari sisi cahayanya ataupun yang lainnya dari video-video sebelumnya kalian bisa lihat juga itu kita cukup detail jadi kayak masalah penempatan bracket dan lain-lain semuanya sudah sangat detail jadinya apa yang kalian tanyakan itu sebenarnya hampir semuanya sudah ada di video yang saya jelaskan cuma hanya saja mungkin kalian itu sedikit ada yang di skip-skip nah itu yang buat buat ininya itu tidak tidak jelas jadinya ini kita nanti bakalan bakalan cek dan kalau bisa jangan kalian skip ya untuk mendapatkan info yang sangat jelas nanti kita bakalan saksikan ini kita sedang coba yang ibride seperti yang kalian ketahui untuk yang ibride sebentar saya fokuskan dulu untuk cahayanya kurang fokus sebentar saya bakalan fokusin dulu ini agak susah misalnya fokusin kurang lebihnya seperti inilah ini untuk yang lampu dekatnya untuk yang ibride yang casingnya kotak ini untuk lampu dekatnya kita lihat untuk konsumsi dayanya kira-kira berapa nih nah ini untuk konsumsi daya yang dihasilkan D2 laser yang ibride ini 9,7 ya bentar kita hidupkan dulu nah ini udah cukup jelas jadi dia 11,9 volt 9,7 watt kadang-kadang 10 ya kita hitung genap aja 10 watt ini konsumsi dayanya 10 watt kita hitung genapnya aja karena dia voltasenya memang naik turun ini untuk yang lampu ini ya lampu dekatnya dan kita bakalan lihat juga untuk lampu jauhnya kira-kira dia sama atau enggak maaf sebentar ini kamera saya agak kurang fokus nah yang sedikit unik dari ibride ini dia untuk lampu jauh dan lampu dekatnya itu enggak terlalu jompan beda dengan d2 laser lain entah karena jarak lednya atau seperti apa atau dari jarak lensanya nah dia enggak terlalu timpang dan ini kita coba untuk nyalain yang lampu jauhnya kira-kira wattnya sama atau enggak nah ini untuk lampu jauhnya kita mau coba lihat juga di wattmeter kira-kira berapa yang dihasilkan nah untuk di lampu jauhnya ini malah dia lebih kecil wattnya 8,5 watt voltasenya malah lebih besar dia 12 volt jadi untuk lampu jauhnya high beamnya malah lebih kecil dia ini untuk yang eyebreak baik yang kedua kita bakalan coba yang tipe lainnya yang eyebreak udah gitu justru dia malah lebih terang lebih terang lebih besar wattnya untuk di low beamnya high beamnya malah dia ada penurunan daya entah itu karena udah nyala beberapa menit atau gimana nah ini kita coba untuk yang kedua kita coba yang bull ice yang lampu dekatnya dulu ya warna kuning nah ini bull ice seperti kalian tahu untuk karakternya si bull ice ini dia ada karakter apa namanya untuk ininya dia dia apa namanya kantong doramun lah kalau biasanya kita sebut itu kantong doramun cukup tebal cukup besar untuk konsumsi dayanya kita coba lihat untuk si bull ice kira kira berapa nah ini mas bro untuk bull ice dia ada di angka 17 watt 11,7 volt 16,9 dan 17 watt ini untuk yang bull ice lampu dekatnya bull ice yang warna kuning ada di angka 17 watt kita bakalan coba untuk hack beam nya kira-kira akankah ada perbedaan seperti si eyebreak dia ada penurunan watt atau dia watt nya tetap sama untuk yang dihasilkan untuk yang putih nya masih yang bull ice kalian bisa lihat sendiri masih yang bull ice ini untuk yang putih nya high beam nya kita mau lihat berapa watt untuk yang high beam nya nah ini untuk high beam nya dan ternyata untuk high beam nya dia sama saja dengan low beam untuk konsumsi daya di kita hitung aja kita hitung genap nya di 17 watt karena dia kualitasnya memang naik turun ada 16,8 16,7 16,8 16,9 kadang dia 17 juga jadi kita hitung aja genap nya 17 watt jadi untuk bull ice buat kalian yang tanya kemarin kira-kira bang itu berapa watt ya nah ini sudah cukup menjawab ya untuk kalian sendiri lihat dan ini kita pakai wattmeter ya dan insol untuk pengukurannya dia akurat nah itu untuk yang bull ice low beam nya kita ambil genap 17 watt dan high beam nya juga 17 watt jadi dia konsumsi dayanya memang 17 watt ya yang kedua kita bakalan coba yang luminous yang luminous ini kita bakalan coba kira-kira dengan bull ice dia lebih besar mana untuk kuatnya sama-sama kita coba yang kuning nya dulu ya ini yang luminous ini yang luminous yang perlu kalian pahamin juga untuk karakternya dia hampir sama dengan motoled yang light dan kebetulan untuk motoled kita lagi kosong unitnya jadi kita gak bisa compare ya untuk watt nya berapa watt dan ini yang luminous k2 warna kuning low beam nya kita bakalan lihat ini untuk konsumsi daya nya berapa watt nah disini menunjukkan angka di 12 sampai 13 watt dia volt nya naik turun tapi kita hitung genap nya jadi 13 watt karena dia tertingginya di 13 watt jadi kita hitung genap nya jadi angka 13 watt ini untuk low beam nya luminous k2 atau 9 kita coba untuk yang high beam nya warna putih dia karakter nya sama dengan si blue ice ini untuk high beam nya putih kita bakalan lihat juga ini yang lain yang lumina k2 kita bakalan lihat untuk konsumsi dayanya nah dia ada di angka 14 watt dia untuk high beam nya lebih selisih 1 watt dari yang low beam karena low beam nya tadi kita ambil di angka 13 watt dan untuk high beam nya ada di angka 14 watt dia turun juga di 12 sekian 13 cuma untuk nilai tertingginya dia tadi di 14 watt ini jadi gak terlalu jauh untuk perbandingannya ini untuk yang luminous key 2 nah untuk yang terakhir kita coba yang ultralasra jg kita bakal lihat untuk konsumsi watt nya berat ini juga dia karakternya kurang lebih sama dengan luminous key 2 dengan apa namanya motor light kurang lebih hampir sama karakternya kita coba untuk yang kuning dulu ini untuk yang kuning nya yang hg ultralaser lobbing nya kuning ini lobbing nya kuning bisa kalian lihat untuk cahaya ini untuk karakter cahaya kalau menurut saya sedikit lebih terang dari si luminous key 2 kita lihat konsumsi daya nya berapa watt nah ini konsumsi daya nya 17 watt power nya voltasen di 11,7 jadi ini kalau dibandingkan dengan yang luminous key 2 dia lebih besar watt nya ini hampir sama dengan si bull ice untuk watt nya untuk yang logon nya jadi untuk ultralaser hg watt nya ada di angka 17 17 watt lah kita ambil genap 17 watt karena mendekati di kita ambil nilai terdekat dari untuk penggenap nya jadi diantara 17 watt untuk lobby nya ini cukup besar juga sih untuk watt nya karena dia tidak ada kipas kalau untuk bull ice yang bulat atau yang luminous key 2 dia ada kipas nya jadi untuk bull ice yang mungkin cukup oke wajar kalau watt yang besar ini yang untuk d2 yang hjg ini watt juga cukup besar juga di angka 17 watt ada untuk low beam nya ini high beam warna putih nah kita coba untuk watt nya kira kira berapa watt nah ini untuk high beam nya dia ada penurunan watt kurang lebih 1 watt jadi dia untuk angkanya ada di 16 watt nah dia lebih cenderung stabil di angka 16 watt jadi untuk high beam nya dia lebih rendah nah tapi ini cukup unik dia gak pakai kipas tapi output nya juga oke dan watt nya dia tergolong tinggi juga 17 watt tapi rata-rata claim nya untuk tipe-tipe ini dia watt nya kurang lebih mereka claim nya sekitar 15 20 watt 15 sampai 20 watt jadi kesimpulannya dari keempat produk yang kita compare nanti saya susun dulu biar enak jadi nah ini kesimpulannya kita urutkan berdasarkan watt rendah kesimpulannya kita susun dari watt rendah sampai yang tertinggi nah untuk watt nya sendiri untuk yang terendah ada di ibrake yang memang yang paling murah dan dia memang kualitas sayanya juga kurang terang ya kalau menurut saya jadi ini ada di angka 10 watt ini paling rendah 10 watt dan untuk si 9 ini 13 watt dan 14 watt untuk low beam dan high beam jadi dia ada sedikit 1 penurunan watt ini untuk yang ultralaser yang key 2 nah untuk untuk watt terbesar yang nomor 2 ini ditempati dengan si ultralaser hijg dia ada di 17 watt untuk low beam dan 16 watt untuk high beam nah ini untuk yang paling besarnya ada di bull ice ini untuk watt yang paling besar di tipe D2 yang kita review ini karena ini mungkin ada penambahan karena ada kipas juga jadinya dia lebih besar untuk watt nya kalau untuk cahaya yang dihasilkan menurut saya cukup sesuai dengan watt dan output yang dihasilkan untuk yang eye break 10 watt ya memang dia kurang terang ya jadi kita ini gak ada yang di endorse jadi kita bakalan per-peran aja untuk ngomong ini yang gak terang tapi ya kalau kalian mau caranya murah ya lumayan aja lah dan ini yang nomor 3 9 ditempatin dengan 13 sampai 14 watt dan ini di ultra laser ajg 13 eh maaf 16 sampai 17 watt dan ini di bull ice dia 17 sampai 18 16 watt tadi kalau enggak salah saya enggak saya catat juga nah jadi ini untuk kalian yang kemarin tanya kira-kira berapa watt nah ini untuk yang D2 laser dulu ya nanti kita bakalan review juga watt nya untuk yang lumino skin 6 dengan si iGIS 1 kita bakalan cek itu berapa watt untuk keduanya karena memang itu yang kita lagi ready juga jadi ini aja nih untuk review kita kali ini untuk watt nya jadi untuk tipe-tipe D2 laser itu ya untuk terendah nya ada disini 10 watt sampai 20 watt kalau yang akurat yang lebih akurat itu katanya si duromoto M2 tapi kita belum punya unit nya jadi kita gak bisa review untuk berapa watt nya dia jadi untuk sementara yang ada aja dulu dan untuk cahaya di jalan seperti apa kalian bisa scroll di bawah video-video yang sudah kita upload sebelumnya ya nah alhamdulillah ini aja yang udah bakalan kita review terima kasih untuk kalian sampai saat ini detik ini masih setia dengan channel kita dan terima kasih juga untuk yang sudah subscribe dan untuk kalian yang belum subscribe ya munggu di klik tombol subscribe nya dan di klik juga untuk icon loncengnya jadi kalau kita upload kalian mendapatkan pemberitahuan dari kita dan like jika kalian suka dengan video kita kali ini silahkan kalian jika ingin ada yang ditanyakan atau berasumsi seperti apa atau kalian ingin berkomentar silahkan berkomentar yang sopan di kolom komentar ya karena ini kita forum semua terbuka jadinya silahkan untuk kalian berpendapat sebebas mungkin yang penting kalian sopan untuk oh misalnya ini nih kayaknya gak sesuai dengan what nya gini-gini ya itu hal kalian kalau saya disini compare sesuai dengan apa yang ada dan kita gunakan alat juga ya jadi kita gak mengira-ngira dan ini alatnya pun kalau sudah gak kita hubungkan dia gak ada gak ada beban ya nol ya nah nol ya jadi itu aja nih bro thank you banget kalian yang udah nonton dan gak di skip-skip segini aja review untuk kita dan next ini kita bakalan review what nya dari luminos key 6 dengan iGis1 di next video kita bakalan upload oke segitu aja thanks banget untuk kalian yang masih dukung dan terus dukung nih channel kita supaya kita bakalan bisa nge-review nge-review lagi untuk yang lainnya dan untuk kalian semua untuk next video kita tag nya di tempat yang berbeda beda dengan sebelumnya ya insyaallah tetap membantulah untuk nge-review dan saya pun akan berkomentar apa adanya oke segitu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh